Sejumlah warga di sepanjang aliran Sungai Wulan Kudus mulai mengungsi. Usai debit air Sungai Wulan terus bertambah hingga membuat warga khawatir banjir besar. Air bedungan Wilalung meningkatkan status siaga sejak Senin sore hingga malam. Warga bergotong royong meninggikan tanggul dengan tanah agar air tak melimpas keperbukiman mereka. Sejumlah warga desa Setro Kalenggan Kalubungung mulai mengungsi ke pengungsian ataupun ke rumah gerabat yang aman dari banjir. Banjir di Kudus seagibat limpasan Sungai Wulan serta intensitas hujan tinggi hingga anak Sungai Wulan tak dapat mengalir ke hilir. Dari data BP BD Kudus, pecatat 29 desa di rumah kecamatan masih terendam banjir hingga 1 meter. Lebih dari 1.100 jiwa mengungsi. Mengungsi ya? Iya. Kenapa mas? Satu malam saja. Kenapa mas? Karena di dalam rumah kedalamannya 1 meter. Kedalaman di rumah 1 meter sekitar. Sebelumnya sudah surut? Sebelumnya sudah surut. Kemarin siang naik lagi. Sampai sekarang terus? Sekarang nambah terus. Di rumah berapa mas? Di dalamnya? Di rumah sekitar kurang lebih 1 meter. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Masih berada di rumah kemarin-kemarin ya? Iya. Semua warga sudah siaga. Terkait dengan jepit air yang semakin naik. Kondisinya sudah siap-siap untuk mengungsi lagi, balik lagi ke masjid. Ini kenapa sih mas kok jepit mulai naik? Ini dipengaruhi kondisi air sungai wadu yang ada di atas, di wilalung dan sebagainya. Itu mengalami peningkatan. Sehingga mau gak mau semua air harus dialirkan. Termasuk yang ke wilalung. Terima kasih. Terima kasih.